Dua pria asal Kabupaten Probolinggo, babak belur dihakimi masa saat melakukan aksi percobaan pembegalan di Jalan Desa Belimbing, Kecapatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Warga yang melihat aksi kedua pelaku pun melakukan pelawanan dan langsung menghajar pelaku. Usai puas menghajar pelaku, keduanya kemudian diserahkan kepada polisi untuk ditindak lebih lanjut. Pembegalan masa yang geram langsung melayangkan bogem mentah ke arah wajah kedua pelaku. Keduanya diajar masa lantaran kedapatan hendak membegal korban bernama Khalid Ridwan pada Rabu Nalam. Khawatir kedua pelaku percobaan pembegalan tawas dihakimi masa, petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi keduanya ke Mapolsek Besuki. Selanjutnya, keduanya digelandang ke Mapolsek, Banyu Gelugur, Kabupaten Situbondo. Kedua pelaku percobaan pembegalan yang dihakimi masa, yakni Abdul Karim, 32 tahun warga desa Renteng, Kecamatan Gading, dan Ajis Wanto, 35 tahun warga desa Kaliacat, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon kasih Humas Polres Situbondo, Ibtu Ahmad Sutrisno sebelum kedua pria asal Kabupaten Probolinggo Babak Belur dihakimi masa. Salah seorang pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan besi, namun saat dipukul korban tidak terjatuh dan hanya mengalami luka di kepala bagian belakang. Tak terima dipukul pemotor yang tak dikenalnya, korban langsung mengejar kedua pelaku ke arah timur. Saat melakukan pengejaran, korban sambil berteriak maling, hingga akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Mengetahui yang ditangkap merupakan pelaku pembegalan, sehingga membuat puluhan warga langsung menghakimi keduanya. Saat puluhan warga mulai beringas, petugas datang dan mengevakuasi keduanya ke Mapolsek Besuki. Selain mengamankan kedua pelaku percobaan pembegalan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa besi dan sepeda motor Honda Megapro. Untuk pengembangan kasus tersebut, kini keduanya masih diminta keterangannya oleh penyidik. Dari Situbondo, Hairu Rahman, Nasional TV melaporkan.